Intro Munculnya isu penghadangan yang dilakukan oleh remaja di kawasan Jalan Shortcut titik 5 dan 6 membuat masyarakat was-was menyikapi rumor tersebut Kapolres Buleleng turun langsung ke lokasi dan memastikan wilayah tersebut aman bagi pengguna jalan Inilah jalur shortcut yang masih tampak lengang ketika malam hari Jalur yang baru diresmikan oleh Gubernur Bali 3 pekan lalu ini menjadi perbincangan hangat di media sosial di Buleleng Bali terkait isu penghadangan oleh sekelompok orang terhadap kendaraan yang melintas Kapolres Buleleng Badesinar Subawa langsung terjun ke jalur shortcut titik 5 dan 6 dengan jajarannya untuk memastikan informasi yang beredar di media sosial Kapolres Buleleng mengatakan jika dari hasil pemantauan bahwa jalur tersebut aman untuk dilalui dan ketika malam hari pun penerangan jalan sudah sangat mencukupi sehingga kendaraan lebih aman melintas ke jalur tersebut Kapolres Buleleng juga memastikan jika isu yang beredar terkait penghadangan adalah tidak benar karena dari hasil pemantauan CCTV yang berada di jalur tersebut tidak ada rekaman yang menunjukkan adanya kegiatan penghadangan terhadap kendaraan yang melintas Informasi bahwa disini ada potensi gangguan kait dengan masyarakat yang melintas di shortcut 5-6 ini jalur tabanan Buleleng sampai dengan saat ini kami bisa pastikan situasi sangat-sangat kondusif dan disini juga pencahayaan daripada jalur shortcut ini sangat terang sekali kemudian juga kami secara periodik nantinya akan selalu memantau dengan melaksanakan giat-giat seperti ini patroli baik itu nanti patroli dengan jumlah personil yang cukup besar ataupun nanti dilaksanakan secara rutin baik itu oleh polsek maupun juga oleh fungsi sabara kemudian lalu lintas kemudian juga ada fungsi reskrim juga akan selalu memantau daripada jalur shortcut ini Polisi juga akan tetap melakukan giat patroli rutin di jalur tersebut untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Komang Yuda, Bali TV